Sudah tersambung melalui saluran telepon dengan Bapak Imade Suprateka, IVP Corporate Communication dan CSR PT PLN. Selamat sore Pak Imade. Selamat sore Mas Ade Muldia. Ya, Pak Imade ini data terkini yang kami dapat adalah sebanyak 14 orang karyawan PLN dinyatakan meninggal dunia dan 157 orang luka-luka akibat tsunami di pesisir Banten. Adakah update dari pihak PLN Pak mengenai data korban ini? Baik Mas Ade, jadi tadi kira-kira jam 16 yang lalu kita mendapatkan update dari POSCO itu jumlah peserta yang hadir ke sana itu hanya 199, itu dulu ya. Itu antara trili dari pegawai, keluarga, istri dan anak ya, jadi totalnya 199. Dari jumlah 199 itu 157 orang, itu 137 orang itu dalam kondisi confirm selamat gitu ya Mas. Ya, nah lalu jumlah korban ini yang meningkat ini sekarang ini, terakhir itu jumlahnya 29 orang. 29 orang itu terdiri dari pegawai dan keluarga gitu Mas. Jadi ada sekitar berapa orang lagi nih Pak yang kemudian dinyatakan hilang Pak? Yang dinyatakan hilang itu sekarang tinggal 13 orang lagi nih, belum ditemukan gitu, 13 orang. Sudah jauh, progresnya sudah jauh sekali, tadi pagi kan kita kurang lebih 65 ya. Nah ini sudah melapor dan lain sebagainya, sudah terkonform itu, dan akhirnya tinggal 13 orang yang belum teridentifikasi dari penyisiran yang kami lakukan. Baik, penyisiran yang dilakukan oleh pihak PLN, artinya pihak PLN juga menerjunkan satuan tugasnya untuk melakukan, membantu penyisiran begitu ya Pak ya? Ya, benar. Apa yang diupayakan Pak? Ya, dari kemarin kita sudah melakukan ini, semalam ya, kita mengirimkan beberapa personil CRT namanya, tim reaksi cepat untuk bencana, ini yang melakukan penyisiran dan kita juga mengirimkan kurang lebih 36 jumlah ambulan jelasnya, yang melakukan penyisiran dan melakukan ekopasi terhadap korban-korban khususnya yang ada di acara employee gathering PJBB PLN tersebut. Jadi, di samping itu juga kita mengirimkan tenaga teknisnya, Mas, Tertana Masade. Baik, kita berharap kemudian cepat ditemukan Pak Made. Kemudian ini bagaimana, Pak, kondisi kelistrikan pasca bencana tsunami, terutama di kawasan-kawasan terdampak? Apakah kemudian sudah bisa dipulihkan kembali atau seperti apa? Ya, begini, sebelumnya kami menceritakan bahwa di sana itu kurang lebih ada sekitar 248 hampir 250 gardu yang ada di sana. Nah, dari jumlah itu, 146 itu masih on, masih bisa berfungsi dengan baik, selebihnya 102 gardu itu yang mengalami pemadaman, masih karena mungkin terendam air ya. Nah, ini yang sedang kita lakukan perbaikan sampai satu hari, dua hari ke depan, Mas. Sementara itu, ada sekitar 41 tiang listrik yang mengalami kerusakan, dua roboh, namun ada yang 39 tiang listrik mengalami patah, yang karena kencangnya hampasan dan tertimpa berbagai pohon ya. Nah, ini mengalami patah. Jangan itu yang akan kita prioritaskan juga, untuk dapat melakukan evokasi daya dari gardu-gardu tersebut gitu. Sampai juga kita memperbaiki gardu-gardu yang sedang off tadi. Gitu, Pak Tadeh. Baik. Pak Mada, Anda mengatakan 250 gardu tersebar di wilayah terdampak tsunami, tapi 146 kan masih on. Artinya, di spot-spot mana saja, Pak, yang kemudian mengalami pemadaman listrik, dan ini memang terdampak paling parah? Ya, ini terutama di daerah-daerah memang yang terdampak paling parah, dan di mana terjangannya terlalu kuat. Artinya, mereka berada di sekitar, dekat jarak radiusnya dari pantai ya, di mana jalan-jalan tersebut mengalami kerusakan, dan tiang-tiang listriknya juga mengalami kerusakan. Dan ini akibatnya, kabel-kabelnya jatuh gitu ya, jatuh ke bawah. Nah, ini yang prioritas nanti mendapatkan perhatian kita, karena di samping untuk memberikan keselamatan juga kita berupaya supaya pemulihan penerangan di situ, supaya meningkatkan tingkat keamanan yang ada di sana gitu ya. Lalu yang ketiga, juga bagaimana supaya kelistrikan ini, bagi yang mempunyai upaya-upaya rumah, industri rumah tangga dapat melaksanakan kegiatannya untuk lebih menghidupkan segera ekonomi yang ada di daerah bencana tersebut. Baik, Pak Mada belajar dari kejadian-kejadian tsunami dan juga gempa beberapa waktu yang lalu di daerah yang lain, lalu kemudian sekarang yang terjadi di Bantan. Tahapan-tahapan nih Pak, kan Anda mengatakan satu hingga dua hari ke depan akan mudah-mudahan akan segera pulih kembali. Tahapan-tahapan yang dilakukan apa saja Pak? Ya, biasanya kita memang melakukan perencanaan seperti demikian, standar operasional prosedur kita sudah ada. Dan ini insya Allah kita bisa laksanakan dalam waktu depan karena daerah kerusakannya dari infrastruktur kita itu tidak jauh dari tempat jangkauan gitu ya. Mudah dijangkau, ada di jalan raya, di sekitar jalan raya dan tidak jauh dari bukota tentunya. Nah, ini masih sangat relatif akan mudah kita melakukan distribusi dan pengangkutan beberapa bahan-bahan yang diperlukan ke sana. Lalu juga daerah ini tentunya akan mudah untuk kita listriki, terangi kembali karena ini masuk di dalam jaringan transmisi Jawa dan Bali. Kebetulan di daerah sana pembangkit-pembangkit PLTU kita tidak ada terdampak. Ya, ada Suralaya, ada Labuan dan lain sebagainya ada di sana. Itu masih tetap bisa dapat memberikan men-supply listrik. Cuman mungkin ada sedikit hambatan karena kalau terkait dengan kencangnya angin yang ada sekarang ini yang memperburuk transportasi berbagai bahan energi prima yang ditelukkan oleh PLN. Itu saja mungkin, Mas. Baik, Pak Mada tidak lupa juga kami mengucapkan turut berduka cita terhadap atas musibah yang menimpa yang 29 orang meninggal, karyawan PLN dan juga yang selamat luka-luka kami harapan lekas sembuh dan yang belum ditemukan segera ditemukan. Terima kasih Pak Imade Suprateka, EVP Corporate Communication dan CSR PLN telah bergabung dan memberikan statement bersama kami di Breaking News Matter TV.